Shalom, sungguh berbahagia bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam acara Hikmat Pagi. Hikmat Pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Peti Oktavia dengan mengambil tema Melayani dengan Kerendahan Hati. Bacaan akan diambil dari Filipi 2 ayat 1-4. Tapi mari sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak engkau sertai kami sampai saat ini. Bapak sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firmanmu ya Bapak yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Peti Oktavia agar bisa menjadi perdomen dalam kehidupan kami dan kegiatan kami sehari-hari. Bapak sertai acara Hikmat Pagi ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mencap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini akan diambil dari Filipi 2 ayat 1-4, tapi kita fokus pada ayat 3b-4. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus pada tahun 1750 hingga 1825, hiduplah seorang komposer musik klasik bernama Antonius Salieri. Dalam film yang berjudul Amadeus, Salieri diceritakan sebagai orang yang berbakat dan sangat cinta Tuhan. Dikisahkan pada waktu ia masih muda, ia berdoa kepada Tuhan dan berkata demikian, Jadikan aku seorang komposer hebat, biarkan aku memuliakanmu melalui musik dan aku dikenal oleh banyak orang. Dan sebagai balasannya, aku akan memberikan setiap jam dalam hidupku untuk Tuhan. Setelah itu, Salieri pun menjalani hidupnya dengan saleh sebagaimana janjinya kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa Salieri, karir musiknya semakin baik dan ia dipercaya sebagai pengajar musik kerajaan. Sampai suatu ketika muncul seorang komposer muda yang jenius bernama Mozart. Dengan bakatnya yang sangat luar biasa, Mozart mampu mengalahkan kepopuleran Salieri dan mengambil seluruh atensi masyarakat, bahkan anggota kerajaan. Tidak terima dengan hal itu, Salieri menjadi sangat marah kepada Tuhan dan menghabiskan sisa waktunya untuk menghancurkan kehidupan Mozart. Kisah tentang Salieri sangat mungkin untuk kita alami dalam kehidupan ini. Terkadang dalam diri kita timbul suatu hasrat untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Tanpa disadari, lewat talenta dan bakat yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat mencuri kemuliaan Allah melalui kesombongan kita. Dan betapa mengerikan ketika hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Tentu akan sangat sulit bagi kita untuk hidup saling melayani antar sesama ketika kesombongan diri masih menjadi tembok penghalang. Bagaimana mungkin orang yang sombong dapat menganggap diri orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri? Bagaimana mungkin untuk dapat hidup saling menghargai jika kesombongan terus dibiarkan melekat dalam hidup kita? Oleh sebab itu, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Dengan memiliki kerendahan hati dan melihat siapa diri di hadapan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melayani sesama. Melihat, memperlakukan, dan memikirkan orang lain dengan cara yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi saya akan membacakan ayat yang ketiga dan keempat demikian. Hendaklah dengan reda hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tanpa memiliki kerendahan hati, maka kita tidak akan mungkin dapat melayani sesama sebagaimana kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi tolong kami untuk memiliki kerendahan hati, sehingga kami dapat melayani sesama kami semaksimal mungkin, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berkatilah kami masing-masing di dalam keseharian kami, di dalam relasi kami satu dengan yang lain. Ajar kami untuk memandang diri, sebagaimana Kristus memandang dan hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan. Pakai kami terus untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percayakan seluruh kegiatan kami hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkali ya Tuhan Yesus memberkati.